hai oke Hai semuanya jumpa lagi dan balik lagi dengan kue kewati Agustina masih disini Hai semuanya ya Oke kita akan membahas Udiak lagi ya untuk gilirannya untuk si Scorpio ya si kalah jengking ya Scorpio Sun Moon Racing and Venus kamu di bulan Juli ini ya yuk kita kepoin yuk gimana sih kamu para Scorpio Sun Moon Racing and Venus di bulan Juli ini ya oke ada six of cup ya oke the hangman the tower oh ya 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 Tuhan five of cups astaga kartunya seven of wands ya nine of sword mm-hmm god nasih aduh kok nggak enak oh night of cups uh-huh ya the Hermit ya eight of sword ada will of fortune ya oke dan bottom of the deck nya disini ada five of pentacles ya oke untuk Scorpio kamu berdealing dengan Zodiac ya atau energi Zodiac yang lagi menangi kamu ya disini kamu terkoneksi sama energinya sama energinya dari water sign Pisces Cancer Scorpio Fire sign Leo Sagittarius Aries Earth sign Gemini Libra Aquarius dan Earth sign Virgo Taurus Capricorn ya 12 Zodiac ada semua tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama si energinya si Virgo ya tapi disini aku ngerasa ya meskipun disini nggak ada Arkana Mayor tapi aku ngerasa energinya si Pisces ya Pisces ya ngerasa banget ini aku Piscesnya ngerasa banget ini lemunnya ada keluar banget ini ya meskipun disini lemunnya nggak ada tapi aku ngerasa energinya Pisces ada disini oke gini dua skenario ya skenario pertama ini tentang cintrong sih lebih bahasnya lebih ke cintanya lebih kenceng banget karir nggak ada oke oke kalau karir kalau karir cuma ada sedikit banget sih cuma aku masuk dikit ya disini energinya untuk karir ya aku ngerasanya gini mungkin disini kamu gini sih kamu lagi berusaha untuk mengevaluasi ya mengevaluasi dari kebangkrutan dari keterburukan dari kehancuran atau kegagalan usaha kamu atau pekerjaan yang kemarin sedang menderak kamu dan disini kamu lagi sementara ini kamu nggak kemana-mana dulu kamu lebih baik kamu berdiam diri dulu kamu mengevaluasi yang salah tuh dimana kalau kamu lagi buka usaha ya kemarin sempet bangkrut sempet collab ya usaha kamu terus penghasilan pemasukannya itu income nya itu tidak menutupi profit kamu tidak menutupi modal kamu kamu kayak mengalami kebangkrutan kerugian dan disini kamu kayak lagi mengevaluasi lah kamu cari tahu lagi mencari research lah kamu lagi observer observasi ini yang salah tuh dimana usahaku kalau pekerjaan kok aku belum diketerima ini yang salahnya dimana jadi kayak kamu tuh lagi berusaha untuk cari jawaban ya sekolah pun juga sama mungkin kamu yang masih sekolah ya masih kuliah masih sekolah mungkin kok aku dapat mata kuliah ini mata pelajar ini kok nilai aku selalu jeblok terus pada aku udah udah belajar udah sungguh-sungguh kenapa ini masih gini yang salahnya tuh dimana jadi kayak kamu tuh lagi cari tahu gitu ya oke itu ya tapi untuk cinta ini kenceng di cinta ini kenceng di cinta ada dua skenario ya skenario pertama ini mungkin seseorang di masa lalu kamu ya mungkin mantan kamu yang punya masalah sama kamu dulu ya kalian berpisahnya nggak baik-baik aja kalian berpisahnya tuh banyak masalah ya banyak ketidak apa ya ceritanya tuh kalian tuh bener-bener cerita kalian tuh dulu tuh bener-bener hancur-hancuran lah ya dia pernah menyakiti kamu pernah menyelingkuhi kamu atau dia pernah melanggar batasan kamu ya akhirnya ini membuat kalian berpisah ya ini menggureskan luka batin kamu kau masih menyimpannya hingga hari ini ya entah kenapa kok dia itu datang lagi ke kamu ya ada ini sudah bukan lagi dia ngabarin kamu lewat chat lewat telpon nggak dia datang langsung sama kamu ya dia nggak kalau kamu disini skorpionya cewek dia tuh nggak segan-segan loh datang tuh dia ngasih bunga sama kamu dia ngirimin surat ya mungkin dia ngasih coklat ngasih boneka atau dia memberikan sesuatu lah yang membuat kamu bisa luluh gitu ya tapi disini kamu kayak sedang kebingungan karena di sisi lain kamu juga masih ada rasa sayang sama si dia tapi di sisi lain kamu masih menyimpan rasa luka rasa sakit hati kamu sama si orang ini sama si mantan kamu yang berusaha kembali ke kamu kayaknya karena memang takdir kalian itu dipertemukan kembali di suatu tempat atau di mana atau mungkin ini ketemu yang secara tidak sengaja mungkin juga bisa ketemu di tempat wisata kalau lagi liburan ketemu di kafe atau dia datang ke rumah kamu itu juga bisa atau kamu tiba-tiba sama dia ketemu di satu tempat kerja itu juga bisa ya banyak banget ini ya oke dan itu skenario pertama untuk cinta skenario kedua aku rasa juga sini gini ada seseorang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu ada orang yang menaruh perasaan sama kamu ya kalau dia cowok ya kamu sininya skorpion cewek ya dia seorang yang sangat gagah dia tampan mungkin ya badannya enggak terlalu gede enggak terlalu kecil sedang-sedang aja dia berkulit sawo matang ya ada kulit kuning juga kuning langsat ya dia cukup menariklah ya mungkin banyak yang suka sama si dia tapi dia menaruh hati menaruh perasaan sama kamu ya oke kalau kamu disini skorpionnya cowok ya si cewek ini juga cantik ya dia kalau tinggi ya enggak pendek juga enggak sedang sih ya tingginya 160 lah 160 165 ya 158 standarnya orang Indonesia lah ya berkulit kuning langsat atau disini ada yang berkulit putih ya dia cantik berambut lurus ya dia cantik banget dia cantik ya dia manis dan dia suka sama kamu ya dia juga pinter bermake up ya pinter dandan juga sih dia suka sama kamu dia menaruh rasa menaruh rasa sama kamu ya tapi disini kamu masih belum bisa menerima si orang baru ini karena kamu masih mengalami trauma sakit hati kamu masih belum bisa move on dari patah hati kamu ya bukan move on belum bisa move on dari mantan enggak kamu masih belum bisa ya untuk menerima cinta yang baru untuk menjalani hubungan yang baru tuh kamu belum sanggup ya karena disini ada the tower ada the hermit kamu lagi terfokus dulu untuk pemulihan diri kamu sendiri dulu kamu pengen fokus untuk karir kamu dan kamu juga pengen menikmati masa-masa kamu bermain bersendaguro bercanda sama temen-temen kamu dulu ya disini kamu bener-bener pengen menikmati me-time kamu menikmati waktu kamu dulu jadi kayak menerima orang baru ini kamu masih belum sanggup yang kurasakan itu sih ya karena kamu disini masih ada rasa trauma tersakiti disakiti sama pasangan kamu yang lalu yang mantan kamu yang lalu itu sih ya ini kamu masih proses recovery masa masih proses pemulihan ya disini kamu masih proses untuk menyembuhkan diri dulu gitu yang kutangkap itu sih untuk Scorpio ya Oke sekarang kita lihat untuk energi pesan cintanya ya pesan dari malaikat cinta buat kamu ya para Scorpio apa ya atau disini mungkin gini juga sih kamu ini mungkin single date atau single mom kamu duda atau janda ya kamu dideketin sama orang baru kamu belum siap ya karena kamu masih masih trauma ya itu juga bisa ya disini juga ada faktor anak jadi kayak kamu juga ingin bahagiain anak kamu sendiri dulu lah kamu bahagiakan diri kamu sendiri dulu gitu ya masih trauma gitu loh oke 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 disini ada new love ya cinta yang baru benerkan kamu akan mendapatkan cinta baru ya punya perasaan baru cinta yang baru yang akan memberikan kamu kebahagiaan orang baru sih rata-rata sih tapi yang enggak tahu ya ini kan energinya kan general bisa ketarikan macam-macam disini juga ada children faktor anak juga ya ini disini juga kamu lagi berjuang untuk kalau kamu disini ada yang jadi single mom atau single date ya disini kamu berjuang untuk membagiakan anak kamu dulu ya kalau kamu pengen mendapatkan pasangan baru ya setidaknya pasangan baru ini bisa nerima kamu nerima anak kamu mengerikan kasih sayang yang tulus untuk kamu dan anak kamu juga gitu dan orangnya juga harus setia gitu kamu udah nggak mau lah nggak kejadian kemarin-kemarin gitu free yourself saatnya membebaskan diri kamu sendiri ya disini saatnya kamu mengambil kontrol kembali ke dalam kehidupan kamu ya saatnya kamu untuk bersikap tegas saatnya kamu tuh keluar dari masa ya masa berkabung kamu disini kamu juga harus saatnya kamu untuk memutuskan kamu tuh maunya apa dalam hidup kamu ya ini kan kuda yang lagi terkurung dan disini kamu bersiap untuk melompat untuk keluar untuk melihat dunia baru gitu ya attraction menarik ya disini kamu akan menarik romansa cinta dengan kebahagiaan di setiap momen ya disini juga kamu gunakan the law of attraction kamu ya loa kamu gunakan ya tariklah berafirmasi bermanifestasilah mintalah tentang jodoh yang terbaik sama Tuhan sama semesta dan yakini jodoh itu akan datang ke kamu ya baik jodoh kebahagiaan atau apapun tentang finansial uang juga iya ya dan disini adalah kamu diminta ya love love yourself first ya cintai diri kamu terlebih dahulu ya kamu harus memberikan rasa respect untuk diri kamu sendiri ya agar kamu lebih atraktif menarik lebih rumah untuk menciptakan ya gini kamu merespek diri kamu sendiri membuat kamu menarik membuat kamu lebih banyak romansa atau keromantisan yang menarik lebih atraktif lagi ya gitu ya oke dan disini ada express your love ya ekspresikan cintamu dan disini kamu juga kalau kamu suka sama seseorang kamu siap menerima cinta ya tunjukkan dengan gesture dengan sebuah tindakan untuk menciptakan bahwa kamu itu juga layak untuk mendapatkan cinta gitu ya cinta ini gak tentang cinta termasuk tentang kepalawan jenis ya mungkin kamu bisa belajar untuk cinta mencintai diri kamu sendiri dengan bertindak mencintai ya gesture mungkin dengan kamu misalnya lebih mendalami hobi kamu melakukan kebahagiaan kebahagiaan pada diri kamu sendiri kamu tahu batasan kamu kebahagiaan kamu tuh dimana mungkin kamu bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu maupun orang lain ya misalnya kamu membahagiakan anak-anak kamu ya kemarin mungkin kamu kurang peduli kurang perhatian sama temen ya mungkin kamu ya saatnya liburan bareng lah sama temen sama keluarga sama orang tua kamu itu juga bisa ya ya kayak memberikan quality time lah untuk mereka atau sama sama untuk diri kamu sendiri gitu ya ya mungkin sempat punya sorry cita-cita dan cita-cita yang sempat tertunda sekarang saatnya kamu lakukan cita-cita kamu ya oke gitu jadi oke, ini pesan dari semesta universe dan dari higher self kamu ya oke, disini kamu diminta untuk practice practice, 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 praktek praktek, praktek ya dengan kamu berpraktek setiap hari kamu bisa meningkatkan atau memulai skill kamu dan talenta kamu dan meningkatkan rasa kepercayaan dirimu ya, lakukan hobi lakukan aja apa sih yang selama ini cita-cita kamu yang sempat tertunda ya, pekerjaan atau karir atau apapun itu, lakukan aja saatnya kamu untuk fokus untuk diri kamu sendiri, untuk mencapai kebahagiaan kamu sendiri business venture ya, kerja sama bisnis ya, disini kamu akan mengikuti dan mempercaya tentang mencoba suatu ide bisnis baru dan ini juga akan meningkatkan karir kamu ya oke, dan juga meningkatkan kesuksesan kamu ya, mungkin kamu mencoba kerja sama bisnis sama keluarga kamu, temen kamu ya, gak apa-apa, silahkan lakukan ya selama itu bisa menguntungkan, saling menguntungkan satu sama lain dan disini kamu juga diminta untuk beranfirmasi ya, beranfirmasi lah positif ya, katakan-katakan afirmasi-afirmasi positif sebelum kamu tidur itu juga bisa untuk menarik impian kamu dan harapan kamu datang ke dalam hidupan kamu tapi ya juga lakukan ini juga harus dengan keyakinan juga ya, kalau gak yakin ya percuma gitu ya juga perbaiki energi vibrasi kamu disini ada sun ya anak laki-laki mungkin disini kamu banyak kan punya anak laki-laki ya disini juga bisa tentang energi, tentang maskulin ya saatnya kamu untuk membuat suatu tindakan untuk bereksplorasi mencapai impian kamu dan harapan kamu mencapai apa yang harus kamu lakukan gitu sih, yang sempat tertunda kemarin ya, tentang suatu tindakan sih ini, kamu kayak punya kesempatan gitu loh jangan jangan sia-siakan kesempatan ini gitu loh intinya ya dan disini ada dietary change ya perubahan diet ya mengimprovisasi dietmu dan kehidupan kamu dan maka hidupkan kamu akan lebih ke arah yang lebih baik ya jadi disini mungkin kamu kemarin ya sempat makan ngamur atau apa mungkin kamu akan menjalani pola hidup yang sehat ya kamu akan merubah pola pikir mungkin kamu juga akan membentuk pribadi yang baru ya mungkin kamu kemarin temenan sama orang-orang toksik sekarang kamu meninggalkan kamu lebih mencari teman-teman yang berkualitas itu juga bisa ya disini ada emotional healing ya ya sembuhkan emosi kamu ya sebagai pelepasanmu ya sebagai melepaskan hati kamu ya dari luka-luka kamu dari kesakitan emosi kamu di masa lalu kamu menerima berkah baru dan cinta ya oke itu untuk Scorpio Sun, Moon, Racing, and Venus di bulan Juli ini ya oke 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 sekarang kita lihat kalau kamu ketemu sama si dia kamu ngobrol sama si dia dia bisa ngomong sama kamu ya siapapun ini yang kamu pikirkan ini apa sih yang ingin dia katakan sama kamu ya aku berharap I wonder if you are happy without me aku berharap jika kamu bahagia tanpaku ya dia ada rasa penyesalan sih ini ya dia ada rasa sih berharap bahwa kamu bisa menerima menemukan kebahagiaan walau itu tanpa aku gitu ya mm nggak duks яз duks 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 oke disini ada finding out the truth crusades me mencari di luar kebenaran yang menghancurkanku oke dia mungkin menyadari dia sudah menyakiti kamu sudah melukai perasaan kamu dan disini mungkin ada rasa penyesalan apakah mungkin kamu masih mau memaafkanku mungkin disini aku merasa kamu sudah didekatin sama orang lain jadi kayak kesempatan itu sudah kayak udah gak buat dia lagi gitu loh oke ya ya you can closer than anyone ya aku oke kamu menutup kamu menutup itu tentang sesuatu tentangku ya jadi kayak disini kayaknya ya kayaknya kamu sudah benar-benar udah gak mau nerima dia sini lebih rata lebih kebanyakan sih kayak ano sih kayak apa ya kayak kamu tuh udah gak mau lagi oke oke kamu telah datang lebih dekat ya oke dibandingkan siapapun ya sorry aku agak sedikit blanksi sorry ya jadi intinya gini ya kamu ya kamu tuh telah datang lebih dekat dibandingkan siapapun kayaknya dia masih sayang sama kamu sih ini kayaknya dia hanya kamu sih yang bisa datang dekat dengan dia sih kayak yang bisa mengambil hatinya dia tuh cuma kamu gitu loh oke we need to sorry we need to let's each other go ya kita perlu untuk satu sama lain untuk pergi ya i want to feel that way again ya disini ya aku ingin merasakan keinginan itu kembali ya sama sih dia pengen dia dia gini loh dalam batin tuh dia pengen ada satu waktu dia pengen melepaskan kamu di satu waktu dia juga masih menginginkan kamu gitu loh gimana terus nyebutnya makanya kan aku juga bingung maksudnya gitu loh ya kamu bisa menjabarkan sendiri kan perasaannya kan yang kamu yang bersangkutan sama si dia ya gitu loh kamu aku rasa kamu juga bisa merasakan kok intuisi kamu juga bilang hal yang sama gitu jadi kayak di satu waktu suaraku tiba-tiba langsung habis bu ini loh di satu waktu dia gak bisa dia pengen yaudah kayak dia udah lemes yaudahlah aku udah terlalu parah nyakitin kamu yaudahlah kamu sama yang lain ya gak apa-apa aku ikhlas kamu bahagia sama yang lain gak apa-apa di satu waktu lagi ngilain waktu lagi aku gak ikhlas aku pengennya kamu sama aku gitu loh ya itu yang kurasain sih oke we will be together again langsung keluar ya kita akan kembali kita akan menjadi bersama lagi oke ya bener kan kan pelan-pelan kan dia masih pengen sama kamu loh masih pengen pertahankan kamu sih ini ya itu sih untuk Scorpio ya Sun, Moon, Racing, and Venus di bulan Juli ini oke sekarang kita lihat simfoni lagu simfoni lagu hatinya dia ke kamu dan kamu ke dia apa ya oke oke ini bisa five versat ya oke bisa mili sirus flower ya oke ini bisa five versat energinya ya mungkin ini sih sorry ini kan dia dia mungkin berusaha untuk mencintai diri dia sendiri dia berusaha untuk melupakan kamu dia berusaha untuk yaudah aku bisa membeli bunga untuk diriku sendiri aku bisa melakukan apapun sendiri yang aku mau tanpa kamu gitu ya atau mungkin kamu nya disini yang kebalik ya mungkin kamu yang seperti itu kamu pengen melepaskan dia kamu mencintai diri kamu sendiri untuk belajar self love kamu belajar untuk yaudah aku bisa lakukan apa-apa sendiri tanpa kamu gitu ya maybe serious flower cari ajak lagunya nanti mahen pura-pura lupa ya mungkin dia berusaha untuk pura-pura oh aku tahu ya mungkin kamu disini sudah ada yang mendekati orang baru ya mungkin kamu sudah mendapatkan orang baru dia kayak berusaha untuk pura-pura lupa pura-pura lupa untuk melupakan kamu gitu pura-pura bahwa ini gak terjadi apa-apa bahwa kamu dan dia gak ada hubungan kita gak saling kenal gitu oh my god itu sih yang kutangkep ya love ever sak ya enakinya bisa kebulat-bulat kamu yang merasakan seperti itu juga bisa ya oke dan disini ada angels love diana ross leonel rici ya kamu merasa bahwa dia itu adalah angels love kamu cinta sejak cinta abadinya kamu ya oke 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 kelly klexen because of you ya karena kamu ya kamu merasakan bahwa dia ada cinta sejati kamu cinta abadinya kamu tapi kamu juga ngerasa bahwa kamu lah sudah menghancurkan kamu karena kamu lah semua sebab aku jadi kayak gini gitu loh oke jadi kayak kamu tuh orang yang memberikan aku luka juga memberikan aku bahagia gitu sih cari aja lakunya klerik leksen ya artinya ya liriknya ya kan gak apalah tapi intinya kan seperti itu ya oke kita lihat ya ini sial namanya untuk Scorpio Sambung Laging Nginas di bulan Juli ini ada T Tenggung ada U Ulva ada W William ada M Mario Tumi Tumi buatku oke ada E Edward J Jakarta Juliet Nona Ola Kakak Kakaknya kuat ada A Alex ya Noka mungkin namanya disini ada namanya ada yang ada M Mario S Sandra P Papa Pongki P yang kuat Bella Queen oke Romeo Xavier Mantan Cinta Cherry oke Nona Nona X Xavier Indonesia atau I namanya Intan juga bisa T Tenggu H Harry Potter angkanya dikit banget ini oke ini bisa inisial nama kamu nama si dia nama tengah nama panggilan nama julukan ya tempat tanggal bulan tahun lah sorry bisa nama negara nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya angkanya dikit banget ini lebih banyak ke hurufnya ya oke ini bisa nama rumah nama telpon tanggal bulan tahun lahir atau angka kembar yang sering kamu lihat juga bisa disini aku ngerasa sih angkanya sini pesannya ya pesan dari nomernya kayaknya kamu akan menghadapi situasi baru ya mungkin ada hubungan baru pekerjaan baru kehidupan baru dari nol kamu memulai lembaran baru ya tapi disini ada rasa ketakutan ada rasa keraguan ketika kamu menjalani kehidupan baru ini ya kamu punya banyak impian punya banyak planning tapi kamu merasakan banyak ketakutan yang sedang kamu hadapi dan disini kamu berusaha untuk berdamai berusaha untuk mengendalikan ketakutan kamu dan kekhawatiran kamu dan disini kamu juga belajar untuk melepaskan belajar untuk rilis ya melepas belajar untuk kamu berdamai sama trauma-trauma kamu di masa lalu itu sih yang ku tangkep si energinya disini mungkin kamu juga harus diminta ya kalau belum ya belajar untuk melepaskan belajar untuk berdamai dengan masa lalu kamu ya jangan takut menghadapi kehidupan ya masa depan kita belum ada yang tahu saat ini lakukan saja saat ini dengan sebaik-baiknya disini kamu banyak ketakutan banyak keraguan banyak kebimbangan yang ku tangkep oke itu untuk Scorpio salmon racing di bulan Juli ini ya oke thank you sudah nonton dan selebihnya mohon maaf kalau ada penyampaian ku ya ya gak sesuai mohon maaf oke dan bijaksana ya dan menyikapinya ya saya versah energinya dan bila butuhan bacaan lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan yang udah like komen dan subscribe aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan share videoku ke teman-teman kamu dan akan ada bagi-bagi 7 giveaway untuk pencapaian 10 ribu subscribe nanti oke semoga kelimpahan dan kebahagiaan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next week video thank you so much maur dadah terima kasih semuanya dadah selamat menangimu selamat menangimu